Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Fafanamiku oke teman-teman semuanya di video kali ini aku mau ngebuat tumis ikan asin cabai hijau selengkapnya ya teman-teman gimana cara ngebuat tumis ikan asin cabai hijau nya ini dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya yuk ikuti terus videonya sampai selesai Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 1.4 kg ikan asin nah untuk ikan asinnya ini yaitu aku gunakan ikan asin jenis ikan asin kelatak ya teman-teman tentunya kita bisa gunakan juga ikan asin jenis yang lainnya dan pastinya juga untuk ikan asinnya ini udah aku cuci bersih kemudian untuk bumbunya yaitu aku gunakan disini sebanyak 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah lima buah cabai hijau yang besar dua buah tomat seperempat sendok teh kaldu bubuk rasa ayam seperempat sendok teh gula pasir seperempat sendok teh garam dan aku gunakan juga sebanyak satu papan petai atau bisa ada juga untuk petanya ini kalau yang enggak suka yaitu bisa di skip aja ya teman-teman ataupun juga kalian enggak usah pakai selanjutnya yaitu kita bisa goreng terlebih dahulu ikan asinnya ya teman-teman kita goreng kita masukkan ke minyak yang udah panas kita bisa goreng sampai ikan asinnya ini benar-benar biar matang ataupun juga sampai sedikit kering nah ini ya teman-teman untuk ikan asinnya udah terlihat matang udah sedikit kering untuk selanjutnya ikan asinnya ini yaitu kita bisa langsung angkat kita angkat dan kita bisa sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya yaitu kita bisa tumis terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya teman-teman yaitu kita bisa tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya kita tumis pakai minyak yang tadi kita pakai untuk ngegorang ikan asinnya enggak papa ya teman-teman biar nanti ikan asinnya ini lebih harum kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum kita tumis dengan api yang sedang aja tentunya sambil terus kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya ini enggak kosong dan juga biar matangnya ini merata nah setelah bumbu-bumbunya ini udah layu ataupun juga udah harum untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan cabai hijau dan juga tomat hijau nya kita tumis lagi ya teman-teman kita bisa tumis lagi sampai bumbu-bumbunya ini benar-benar matang ataupun juga sampai sampai dan juga tomatnya ini layu ataupun juga sampai harum nah setelah semua bumbu-bumbunya ini udah benar-benar matang udah layu ataupun juga udah harum untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan ikan asin yang tadi udah kita goreng masukkan juga garam kaldu ayam gula pasir dan juga peteknya Oke ini kita campurkan ya teman-teman kita campurkan kita masak kita bisa masak sampai bumbu-bungunya ini meresap ke ikan asinnya ataupun juga sampai petenya ini layu kita masak terus dan jangan lupa juga untuk di tes rasanya ya teman-teman siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang seperti masih kurang asin kurang manis ataupun juga masih kurang yang yang lainnya kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang yaitu kita bisa sesuaikan lagi kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas Hai nah ini teman-teman untuk petenya udah terlihat layu bumbu-bungunya juga udah lebih meresap ke ikan asinnya untuk rasanya juga udah pas asin manis ataupun juga kuriknya ini udah pas Nah untuk selanjutnya tumis ikan asin cabai hijaunya ini yaitu kita bisa langsung angkat kita angkat dan kita bisa langsung sajikan Oke ini teman-teman tumis ikan asin cabai hijaunya yang tadi kita buat udah jadi dan yang pastinya untuk tumis ikan asin cabai hijaunya ini rasanya enak banget ya teman-teman rasanya ini enak kurih dan juga lezat pastinya Oke sampai di sini ya teman-teman semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video kami Terima kasih